Pada sore hari ini, saya akan mengupdate kembali tentang pelaksanaan evakuasi besar, baik besar gabungan melalui darat maupun melalui darat. Tapi yang perlu saya sampaikan, lebih utama kita mencoba untuk mengevakuasi melalui jalur udara. Karena jalur udara, ini tanggap yang paling efektif, efisien untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau jalur udara, prosesnya berrekankan, waktu tempuh dari Kerinci maupun Meraneng menuju ke TKP ini sangat panjang, hampir sekitar lebih berlangsung 2 jam. Itu pun belum membawa perberkalan, apabila membawa perberkalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik. Karena lokasi tempat mendaratnya Heli Daurat itu adalah rupa tebing yang terjal. Akhir rekan-rekan ketahui, coba yang waktu Rappling Heli pakai Heli. Tapi pakai Heli pun dia tidak bisa lalu lurus, restikal. Tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana Heli tersebut. Kalau menerat, saya akan menarik. Siapa mas? Saya akan menarik bahwa proses evakuasi tadi melalui Rappling Heli itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang turun itu dari 2 anggota BIMO, kemudian 2 dari kedokteran kepolisian, tadi saya sampaikan yang korekankan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang memasangkan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama kepada korban, khususnya Pak Kapolda. Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat seperti yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang yang berhasil turun di Rappling Heli. Untuk Heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Rangin, kemudian di Gerinci. Meskipun ada beberapa siapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 Heli, sekali lagi saya akan korekankan. Ada 2 Heli dari Bapakam, kemudian 1 unit Heli di BKS, kemudian 1 unit Heli Polda-Sumsel di BKUKAM untuk melakukan evakuasi juga. Kemudian ada 1 Heli dari Basarnas, dan 1 Heli dari Danyau, yang ada di Jambi. Kemudian tim darat yang sudah ada di lokasi, antara lain Kapolres Kerinci, kemudian Danyuan Primo, kemudian Kasat Narkoba, Pores Kerinci, Kapil Osamata, Pores Kerinci, dan Wakapores, Pores Kerinci. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang, saat ini sudah berada di titik lokasi. Perlu rekan-rekan ketahui, bahwa yang menjadi kendala utama Pores Kerinci, kemudian evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka Pores Kerinci, sampai sore hari ini memang Pores Kerinci evakuasi khususnya mengalami jalan udara dihantikannya. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas faktor evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim Sarang Materi Merangin, maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari PMKG, bisa memberikan toleransi waktu, ini karena menjaga seluruh keselamatan, keselamatan true heli, kemudian keselamatan yang di bawah, sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Kita berubah bersama, semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 malam. Untuk yang tim darah terasa bisa kembali, kembali ke pos terdekat, yaitu di wilayah kerinci maupun di mana. Jadi itu update yang bisa saya dapetkan kepada hari ini. Yang jelas tim sana sudah, ini turun evakuasi, jam 3.30 tadi, ada 6 orang turun, yang tadi saya sebutkan, najut, ini kan terjal dia. Ada pemiringan, jadi dia tidak bisa vertikal, langsung menuju ke titik, di mana ini menyerah terhadap, turun lagi, dia turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah, najut. Berikut video berikanan. Nah, ini yang menerjauh pertama kanan turun, ya, bersama 2 tim medis, dan 2 anggota pasangan. Tim medis saat ini sudah melakukan proses perawatan terhadap korban, yaitu Pak Kapolet. Pak Kapolet kita agak memberikan perawatan yang lebih cukup. Ya, karena ini sudah 2 hari, dan semoga besok, atau kalau malam lagi cuaca memungkinkan, bisa kita pakai paksimang-paksimang hari ini. Ini batas wakti cuma sampai jam 8 malam, ya, untuk keselamatan semuanya. Kalau sampai jam 8 malam, tidak bisa kita evakuasi. Tapi mohon doanya, dan sekalian, semoga besok bagi cuaca karah, seperti halnya pada saat dropping logistik. Dropping logistik kita lakukan jam 6 pagi, namun situasi cuaca waktu itu memungkinkan. Jam 6 pagi langsung dropping, cukup. Nah, proses evakuasi untuk korban, karena pengangkatannya juga butuh keamanan juga, dan kita utama keselamatan. Nah, ini harus dipertimbangkan dan pertimbangkan keselamatan oleh tim udara. Kalau tim udara, saya rasa cukup gerak, dan cukup lama waktunya. Resikonya juga cukup tinggi. Tidak mau beban aja, butuh waktu 12 jam. Kalau mau beban, orang lagi sakit di pandu, di tandu, bisa lebih dari 12 jam. Itu bisa, bisa ada di atas 20 jam. Nah, yang efektif adalah kalau evakuasi dengan pengangkatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai dengan hari ini, yang pertama kita adalah tindakan medis, kemudian kita membuat impact tadi, untuk tendang-tendang, kemudian dosa timbul, juga untuk makanan, minuman, dan kewasa-kewasa terkait cukup. Ya, untuk kita berawasan terhadap para perasaan. Pak, bisa didiskutkan, sarang-sarang komunitas, kegiatan yang berhawal, atau masih bisa juga bertahan? Ya, kita doakan, kondisi tangan penyakitannya, dia yang melakukan itu. Serius, ya. Ini yang harus kita rawat. Ini, untuk kita besok, dengan cuaca yang bagus, pengenung doanya, semuanya bisa di eksplokasi. Kita lesirkan, kan? Cuma kendala yang utama di sana, harus cuaca. Cuaca, setiap saat bisa berubah. Waktu hujan, berkabut, peti sore hari ini, hujan petir, ini sangat riskan terhadap beli, untuk merapat ke wakasi, untuk melakukan persen-persen. Ya. Ya, mas. Ini, pak helikopter tersebut, jatuh atau menyerah darurat? Tidak ada darurat. Sekali lagi, saya tegangkan, tidak ada darurat. Ya, jangan sampai ada, risi-risi yang berbeda-beda lagi. Pak Kapoli sudah menyampaikan, laporan awal yang kita terima, dari Gabi Tumas, dan Wakabolda, adalah tidak ada darurat. Karena, pak, faktor cuaca. Cuaca kabut, itu tidak masuk ke dalam cuaca kabut, tidak bisa ada apa-apa. Tapi, nanti, ini kan, prosiker interaksi masih akan berlanjut. oke. kalau, Uw, 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 Jatuh, Uw, 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 jadi saya bisa pastikan ini faktor utama adalah juaca sehingga kenapa ini harus benar-benar berdarurat kalau tidak benar-benar berdarurat kita berikan-benar ketahuan tadi ini kan tebing ini kalau tidak akan benar-benar berdarurat bisa lebih sakal lagi ke tebing ini ini kan tebing sebenarnya mereka tidak bisa langsung saat faktikal turun melalui tebing itu jalan lagi ke bawah foto-foto selanjutnya nah ini tebing ini ini yang melakukan api unggun dan lagi ini Pak Pak Boda ini Pak Pak Boda terus ini Pak DTU ini tim yang sudah saat ini tim darat ini tim darat ini tim darat ini tim darat yang dari tim darat terus waktu panjang kerja dia hanya membawain tim darat ini dari sini dan dari itu membawain itu aja waktu itu saat panjang kalau misalnya diangkat yang paling efektif efisien kalau kebutuhan makanan saya rasa tim darat itu juga buat bekal kemudian tadi pagi juga dropping makanan dan miruman saat-saat cukup untuk bekal selama berupa hari ke depan awal bilang kurang itu besok pagi jam 6 pagi dengan cuaca yang baik bisa di dropping lagi saat ini masih kabut ya saat ini masih kabut dan saat ini belum ada pergerakan lagi sama sekali jadi pergerakan yang bisa dilakukan saat ini hanya di TKP tim darat buat dibat kemudian penahanan medis penahanan medis ini yang bisa dilakukan sama mungkin persis evakuasi kan terbang-terbang juga jadi takutnya ada pohon-pohon besar yang bisa mengalami persis evakuasi dibersihkan rumah nanti kalau panah nanya kalau di bawah rumah sakitnya apakah di jambi atau kalau misalnya secara sekolah besi ya nanti tim medis yang paling bisa memutuskan itu kalau misalnya langsung lupa di jambi satu setengah jam kalau misalnya ditangani di kerinci secara awal tangani kerinci dulu yang bisa di jambi pun persis penahanannya kalau sudah stabil harus di evakuasi di Jakarta pasti dalam evakuasi di Jakarta untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik maksimal evakuasi bisa dikosokkan selesai nanti akan saya update-an lagi karena batas evakuasi pada malam hari hanya jam 8 malam ini sesuai dengan BMKB dan saya memutuskan pak tidak boleh lebih di jam 8 karena kondisi cuaca tidak memakinkan keselamatan yang lebih utama keselamatan tim evakuasi maupun keselamatan yang akan dipakai oke cukup ya kan kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita tinggal mencoba update-nya update kepastiannya kapan karena proses administrasi semua yang terjadi tapi untuk pelaksanaannya apa nanti akan ada get call dari luar kayak sidang penang-penang juga kayak yang sebelumnya itu sangat tergantung dari hakikat komisi yang ingin jidani tapi yang jelas update-nya akan saya sabarkan ke luar dan untuk sidang komisi juga dari program juga juga mengundang dari pengas eksternal dari komponen agar betul-betul pelaksanaan sidang itu berjalan secara 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 terlalu takut kalau keluarnya kemungkinan ini ya itu nanti update-nya saya dulu oke itu sudah tukuk terus cukup tukuk 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 tuk tuk